Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama OpenJarum Official Kali ini saya akan berbagi tutorial Atau berbagi pengalaman Atau mengesah pengalaman saya Bagaimana cara untuk membesarkan Atau mengecilkan Rajutan operasi teman-teman Operasi itu ada yang rajutan lebar Atau rajutan kecil ya teman-teman Oke langsung saja Bisa ke tutorialnya Bentar teman-teman Saya ganti jarumnya Karena jarumnya petah Jadi saya tidak dulu Agar agan-agan Teman-teman tidak kebingungan Jadi langsung tahu Hasilnya seperti apa ya teman-teman Yang saya gunakan Ini adalah mesin merek Jin ya teman-teman Teman-teman di rumah Bisa pakai merek apapun Yang penting obas Maka akan Sama saja tutorialnya Atau caranya untuk Membesarkan atau mengecilkan Lebar dari Rajutan operasi teman-teman Kita coba dulu Ini yang belum Ini yang belum Saya rupai teman-teman Ini besar Tapi pas tapi teman-teman Bagaimana cara membesarkan Membesarkan atau mengecilkan Rajutannya ini Simak tutorialnya teman-teman Taranya kita buka Sepatunya dulu Kita buka sepatunya Lalu kita buka cupnya Ini teman-teman Lalu kita cari up yang besar Ini adalah besok atas Ini adalah besok bawah Caranya kita kendorkan perutnya Untuk mengecilkan Kita geser saja Ini adalah besok bawah Kita geser ke kiri Maka akan Mengecil hasil rajutannya Jangan lupa yang di atas juga Digeser ya teman-teman Kalau di atas Digeser maka Tidak akan Bisa motong Oversenya teman-teman Kita geser dulu Oke Jika dirasa sudah mepet Kita kencangkan Baunya Yang bawah Kita geser ke kanan sedikit Agar lebih mepet ya teman-teman Oke Itu untuk Mengecilkan Rajutan oversenya teman-teman Kita coba dulu Misalnya seperti apa Terima kasih telah menonton Darumnya kurang naik Jadi Sudah nyantol Ini hasilnya teman-teman Teman-teman Ini kan Kita geser Pisenya Maka akan Mengecil hasil Terima kasih Tapi benarnya Masih gaduh ini Caranya adalah Dengan Mengencangkan Bawah Terima kasih telah Ini teman-teman Kita kencangkan Terima kasih telah Lopernya Agar Terima kasih telah Ini mepet Sama dengan Ini terima kasih telah Mepet dengan Terima kasih telah menonton Agar hasilnya Lebih rapi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sesuaikan saja teman-teman Harus seimbang Itu dulunya harus seimbang Jangan sampai Ada yang lebih kencang Maka hasilnya akan Tidak rapi Atau tidak Sinkron ya teman-teman Harus sabar Untuk menyatainya Pelan-pelan Jangan terburu-buru Harus kita sabar Untuk mencobanya Agar hasilnya Lebih pasimal Terima kasih telah mencobanya Nah hasilnya seperti ini Hasilnya lebih kecil Caranya untuk Membesarkan lagi Atau Jika resep Terlalu kecil Bagaimana cara Untuk melebangkannya Sama aja Dengan seperti tadi Teman-teman Kebalikannya Kita harus Kendorkan ini Seperti ini Pesoknya di atas Lalu kita Beset Setempat Sekitar 1 atau 2 mili Sesuaikan dengan Kebedaan teman masing-masing Jika sudah Kita kencangkan lagi Bautnya Lalu kita Geser yang Besok bawah Teman-teman Kita geser ke bawah Jika sudah Kita Petokkan Tau Pakai ini Kita ongkek Namanya Kita ongkek Ini baunya Kita sepan saja Jangan terlalu pendor Kita sepan Agak kencang Tapi agak pendor juga Jadi sepan Lalu kita ongkek Kebedaan baut Fresolnya ini Tau enggak Pepetkan Sampai Mepet Fresolnya di atas Agar hasilnya Lebih rapi Untuk kerimbasannya Teman-teman Jika sudah Kita kentangkan Bautnya lagi Kita kentang-kentangnya Agar tidak berubah Teman-teman Oke Langsung kita coba Teman-teman Hasilnya Seperti apa Jika membesarkan ini Maka Maka yang Tension benang loper Maka kita kendurkan Agar hasilnya Tidak mengkengkeng Atau melengkung Ya teman-teman Hasilnya bisa Lebih flat Dan rapi Ya teman-teman Jika dirasa Kurang rapi Kita bisa kendurkan Atau kencangkan Yang baik Sesuaikan dengan Kebutuhan teman Masing-masing Jika ini Baut jarum Telah kendur Bisa kita kentangkan Rensen atasnya Eten jarumnya Ini hasilnya Sudah rapi Sudah masuk Sudah sesuai dengan Yang diinginkan Oke Ini sudah flat Rapi Oke Sekian tutorial Jari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like Dan komen Dan subscribe Ya teman Agar tidak ketinggalan Video terbaru Dari saya Jika ingin tutorial Yang lain Bisa komen di bawah Insya Allah Nanti saya Segera bikinkan Tutorial Atau videonya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.